Bagi Anda yang sedang singgah di Yogyakarta dan tertarik dengan wisata geologi dan vulkanologi masa lalu, Anda bisa mengunjungi wisata Watu Gendong. Nah, lokasi wisata ini menjadi wisata yang dinikmati wisatawan karena bisa menjadi wisata edukasi. Dan penasaran? Berikut kita lihat liputan Erwin Hidayat dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Seperti inilah wisata Watu Gendong yang terletak di desa adat Wonosadi di Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Di lokasi wisata ini menawarkan pemandangan yang tidak biasa, di mana ada bongkahan batuan berukuran besar yang hanya ada di area tersebut. Watu Gendong yang kini dibuka untuk destinasi wisata edukasi karena kita dapat melihat sekaligus menyusuri area Watu Gendong dengan bongkahan batuan berbagai ukuran. Di area ini terdapat kurang lebih lima batuan berukuran raksasa dan puluhan batuan lain berukuran yang lebih kecil. Letak batuan ini berserakan tidak beraturan. Fenomena batuan di sini menarik untuk disimak karena berada di lokasi yang tidak biasa. Asal-muasal batuan raksasa ini tentu menjadi pertanyaan tersendiri dan menarik untuk ditelusuri. Dan memang terdapat dua versi dari asal-muasal keberadaan batu-batu besar di kawasan Watu Gendong ini. Yang pertama adalah versi cerita rakyat atau legenda, di mana sesuai namanya dalam bahasa Jawa Watu Gendong, batu yang digendong. Masyarakat percaya bahwa batu-batu besar di lokasi ini dulunya berasal dari Gunung Merapi yang digendong oleh sesepuh atau tokoh masyarakat zaman dahulu atau biasa disebut wali untuk membendung aliran air di lokasi ini apabila tidak dibendung akan terjadi banjir maupun menjadikan danau di lokasi ini. Namun secara geologi, batu-batu di belakang saya ini merupakan batu breksi, merupakan produk dari Gunung Api Purba zaman dahulu mungkin puluhan juta tahun yang lalu. Dan batu-batu ini merupakan bagian dari tubuh atau punden Gunung Api yang dipercaya oleh para peneliti berada di lokasi sekitar Watu Gendong ini. Dan batu-batu ini karena fenomena geologi, gempa bumi, dan lain sebagainya terlepas dari tubuh atau punden Gunung Api itu sendiri dan jatuh secara vertikal hingga membentuk bulatan-bulatan seperti yang berada di Watu Gendong ini dan berserakan di lokasi ini. Fakta tentang fenomena vulkanologi dan geologi di masa lampau diungkapkan Koordinator Geo Research Indonesia, Priharjo Sanyoto. Peneliti di bidang geologi ini mengungkapkan batuan di area Watu Gendong merupakan batuan breksi produk Gunung Api pada masa Oligosen, Miosen atau 23 sampai 34 juta tahun lalu. Tarafakta ditinggalkan dari segi geologi, terutama batuan, itu adalah yang kita sebut sebagai badan breksi. Breksi itu akhirnya ya fragmental, petah-petah gitu. Tetapi di sini kenisannya sedikit berbeda dengan breksi yang sedimen. Tapi ini alat breksi dari akhir letusan Gunung Api. Keunikan batuan di Watu Gendong menjadikan lokasi ini menjadi destinasi wisata yang diminati pengunjung. Baru satu kali, pertama kali freestyle ke sini. Oke, kesannya gimana setelah pertama kali melihat batu-batu gini? Tidak kecil sih, belum pernah lihat selamanya ya. Bagus juga sih kalau buat foto-foto, buat healing juga. Bagaimana Anda tertarik melihat bekas-bekas Gunung Api Purba di Watu Gendong? Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Erwin Hidayat, Metro TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!